selamat datang di channel petani sukses dairi ya sebelum melanjutkan menonton video ini mohon dukungannya dengan cara like, subscribe dan bagikan video ini terima kasih inilah di informasi harga jual hasil pertanian pada Sabtu tanggal 17 Desember 2022 di Sidikalang dan di Pajak Sidikalang harga jual dari petani ke agen toke pengumpul barang hasil pertanian tiung terung belanda 9.000 dan 10.000 per kilo ubi jalar yang ungu 4.000 per kilo ubi jalar cilembu 3.000 per kilo ubi jalar cong 3.000 dan 4.000 per kilo kopi robusta 28.000 per kilo kopi robusta 28.000 per kilo kopi arab super naik 38.000 per kilo kopi arab super naik 38.000 per kilo Ubi kayu Rp. 1.000 per kilo Ubi jarak tewan dan Jepang Rp. 3.000 dan Rp. 4.000 per kilo Ubi talas suhat Rp. 1.000 per kilo Jagung manis Rp. 4.000 per kilo Brokoli Rp. 6.000 per kilo Bunga kol Rp. 5.000 per kilo Cabai rawit Rp. 37.000 dan Rp. 38.000 yang super Cabai rawit Rp. 37.000 dan Rp. 38.000 yang super Arcis Rp. 13.000 per kilo Tunaskol Rp. 2.000 per kilo Terung hijau tauco Rp. 5.500 per kilo Terung boga, terung antaboga Rp. 6.000 per kilo Terung boga Rp. 6.000 per kilo Apokat alpukat super Rp. 5.000 dan Rp. 6.000 per kilo Timun mentimun Rp. 5.000 per kilo Kacang tanah yang basah, turun Rp. 8.000 per kilo Donsup Rp. 9.000 per kilo Donsup Rp. 9.000 per kilo Bawang batak Rp. 8.000 per kilo Bawang merah Rp. 15.000 per kilo Dari petani ke agen toke pengumpul Bawang merah Bawang putih Rp. 14.000 dan Rp. 15.000 per kilo Anda liman tuba Rp. 150.000 per kilo Dari petani ke agen toke pengumpul Anda liman tuba Anda liman tuba Rp. 200.000 per satu kilo Dari petani ke agen toke pengumpul Anda liman tuba Rp. 10.000 per kilo Dari petani ke agen toke pengumpul Anda liman tuba Rp. 10.000 per kilo Kacang panjang Rp. 2.500 per kilo Kulit manis yang kering Rp. 35.000 per kilo Cabai merah Rp. 27.000 yang super Ya cabai merah Rp. 27.000 yang super Jagung pipil kering Rp. 3.500 per kilo Jengkol kupas Rp. 10.000 per kilo PT Pote Rp. 15.000 per satu ikat Markisa lokal kampung Rp. 6.000 dan Rp. 7.000 per kilo Markisa Taiwan Rp. 6.000 dan Rp. 7.000 per kilo Jelok labu kuning Rp. 2.000 per kilo Buncis naik Rp. 6.000 per kilo Jeruk manis masih lumayan murah Ya jeruk manis kurang lancar penjualannya Jeruk manis super Rp. 6.000 dan Rp. 6.500 per kilo Tauge Rp. 6.000 per kilo Dari petani ke pedagang Kepedagang pengecer Atau Tauge Rp. 6.000 per kilo Dari petani ke agen toke Tauge Sayur kol bulat Rp. 2.000 Ya sayur kol bulat Rp. 1.500 per kilo Sayur kol bulat Rp. 1.500 per kilo Sayur putih Rp. 1.000 per kilo Sayur botol Rp. 2.500 per kilo Sayur pahit Rp. 2.000 dan Rp. 2.500 per kilo Kentang kuning super Rp. 7.000 per kilo Cabai hijau Rp. 18.000 dan Rp. 19.000 yang super Cabai hijau Rp. 18.000 dan Rp. 19.000 yang super Jagung pipil kering Rp. 3.500 per kilo Ya jagung pipil kering Rp. 3.500 per kilo Tomat super Rp. 10.000 per kilo Dari petani ke agen toke pengumpul tomat Ya tomat super Rp. 10.000 per kilo Dari petani ke agen toke pengumpul tomat Tomat super Rp. 15.000 per kilo Dari pedagang pengecar ke konsumen pembeli Ya semoga informasi harga jual hasil pertanian Dari Sidi Kalang dan dari pajak Sidi Kalang Pada Sabtu ini 17 Desember 2022 Bermanfaat bagi kita semua Pada Sabtu ini 17 Alp. 12.000 per kilo